Kitab Bilangan, Pasal 25 Israel di Peor Bangsa Israel berkemah dekat Akasia. Pada waktu itu, orang mulai melakukan zina dengan perempuan Moab. Perempuan Moab mengundang orang Israel datang dan bergabung dalam pemberian kurban mereka kepada dewanya. Jadi, orang Israel bergabung menyembah dewanya. Mereka memakan persembahan dan menyembah dewa-dewa itu. Di tempat itu, orang Israel mulai menyembah dewa Baal Peor dan Tuhan sangat marah kepada mereka. Tuhan berkata kepada Musa, Tangkap semua pemimpin umat dan bunuh mereka sehingga semua orang dapat melihatnya. Letakkan mayat mereka di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menunjukkan marahnya kepada semua orang Israel. Jadi, Musa berkata kepada para hakim Israel, Masing-masing kamu harus mencari orang dalam sukomu yang telah membawa umat menyembah dewa Baal Peor. Lalu, bunuhlah orang itu. Pada saat itu, Musa dan semua pemimpin Israel berkumpul di pintu masuk kemah pertemuan. Seorang dari Israel membawa seorang perempuan Midian kepada saudara-saudaranya. Ia melakukan itu ketika Musa dan para pemimpin dapat melihatnya. Musa dan para pemimpin itu sangat sedih. Binehas anak Eleazar, cucu Imam Harun, melihat orang yang membawa perempuan itu ke perkemahan. Jadi, ia meninggalkan pertemuan itu dan mengambil tombaknya. Ia mengikuti orang Israel itu ke dalam kemah. Kemudian, dia menggunakan tombak membunuh orang Israel itu dan perempuan Midian di dalam kemah perempuan itu. Ia menembus tubuh kedua orang itu. Waktu itu, terjadi penyakit yang mengerikan di tengah-tengah orang Israel. Tetapi ketika Binehas membunuh kedua orang itu, penyakit itu berhenti. Yang mati karena penyakit itu banyaknya 24 ribu orang. Tuhan berkata kepada Musa, Binehas anak Eleazar, cucu Imam Harun, telah menyelamatkan orang Israel dari Amarahko. Binehas melakukan itu karena ia marah seperti aku. Maka aku tidak membinasakan orang Israel dalam Amarahko. Katakanlah kepada Binehas bahwa aku membuat perjanjian damai dengan dia. Inilah perjanjian itu. Ia dan keturunannya yang hidup sesudah dia akan selalu menjadi imam karena ia sangat senang terhadap Allahnya dan sudah melakukan hal itu untuk membuat orang Israel bersih. Nama orang Israel yang dibunuh bersama perempuan Midian adalah Zimri, anak Salu, seorang pemimpin keluarga dari suku Simeon. Nama perempuan Midian yang dibunuh ialah Kosbi, anak Zur. Zur ialah kepala keluarga dan pemimpin suku Midian. Tuhan berkata kepada Musa, orang Midian adalah musuhmu. Bunuhlah mereka. Mereka telah membuat kamu musuhnya. Mereka menipu kamu di Peor dengan anak perempuannya yang bernama Kosbi, anak pemimpin Midian. Dia telah dibunuh pada waktu penyakit terjadi atas orang Israel. Penyakit itu terjadi karena umat telah ditipu untuk menyembah Dewa Baal Peor. untuk menerima kasih telah menyerangkan alasan. Nowa essay teiatrici memiliki sekar welkoknya sekarata dari saat tetiripu apabilik baik. Tapi sampai kemai untuk menerima kasih. Terima kasih.